Hai semua ton mungkin kalian udah biasa ya staycation di hotel daerah perkotaan dengan gedung bertingkat-tingkat dan tinggi-tinggi dong pastinya kali ini blimau kasih kalian referensi buat tinggal di sawah 8 maksudnya di hotel tengah sawah nah hotel ini namanya kewarasan El Pramana Experience lokasinya berada di Jalan Cinta banjar penuasan Ubud Bali atau kalian bisa search di Google dengan nama kewarasan Ubud atau kalian bisa cek websitenya di description pokoknya banyak sport seru di hotel ini jadi jangan skip videonya ya ikutin belikan step kita menjelajah bareng di hotel ini cek di shot video Hai ini dari mana buat dari mana kakak enggak banyak emang dari Surabaya atau di depan dari masa ini punya dapat yang sawah ya Oh jadi ini kamarnya kabo im ada di lantai 1 dan viewnya ke kebun untuk review kamarnya nanti beli ajakin kalian buat review kamarnya beli yang viewnya sawah yang ada di lantai 3 ya untuk password wi-fi nya guest 832 guest sesuai nomor kamarnya isi guest ya waww 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 Hai sawah keren dong ini dia dong pionya keren banget ya Jadi kita bisa ngelihat sawah yang ada di area hotel ini terus yang di bawah itu itu ada spanya jadi kalau kita mau masas kita bisa ke bawah itu terus akses jalannya juga bagus banget dong Wow ini bener-bener seru banget dan di sini tuh ada gym juga dong jadi kita bisa nge-gym Terus bukanya sampai jam 9 malam Coba kalau pas lagi musim padi kuning ya pasti bagus banget filmnya terus ini di meja ada jam sama ada lampu juga ini ada lemari Oh ada minibar nya juga dong kosong terus ada mineral water ada ketel terus itunya mana ya kayak teh kopi kok ada ya mana nggak ada teh kopi gitu ya Oh iya sih nggak ada terus karena ini kamarnya lain ini beli lihat tim kalian lagi kamar yang ada di lantai tiga ini yang di sawah ini kamarnya lebih terang karena dia ada di lantai tiga kalau yang tadi itu ada di lantai satu itu lebih gelap tuh di sini juga ada dua wastafel hampir sama sih sama kamar yang di bawah terus amenitiesnya juga ada sikat gigi aja terus sama hand-sikat gigi aja ada hand-sikat gigi aja terus ada kaca juga yang ada ring lightnya terus lampu lampunya kayaknya terus ini sama-sama sih kayak yang di bawah ada toilet ini nggak bisa tidak didorong ke dalam ke dalam bukanya harus ditarik keluar tersinggah ada tisu juga terus ada lampu juga kecil sama di lantai terus kamarnya juga kalau yang di atas ini ini lebih nggak serum sih karena emang ada ada view dan juga terang kalau yang di bawah tuh lebih ke agak agak sedikit seram ya karena siangnya tuh yang ada karena ada viewnya terus agak gelap juga ke sini di lemari ada hair dryer sama center di laci kosong ada papa terus di sini ada safety box terus sekilas nggak tahu ya pintu masuknya mana ternyata sini terus ini dia selanjutnya sama juga ada yang shower dan hand shower terus ada conditioner shampoo jadi kalau kita brendem disini kita bisa langsung ke sawak keren ya Wow ini bener-bener asik banget terus lantai di kamar mandi ini kayu dong jadi enak lah ya nggak bikin terus ini ada keset ini ada towel 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 towelnya towel besar aja woi ini dong keren ada kayak ukiran-ukiran gitu terus dibelakangnya ada lampunya ukirannya tuh kayak hidup gitu terus itu laporannya bagus ya laporannya tuh kayak dari bambu-bambu dikeprek gitu jadi bambu keprek keren banget dong kamarnya terus kamarnya ini luas banget dong pastinya tuh ini dia kamarnya wow keren ya kamarnya itu gede dan ada kelambunya jadi beli ingat waktu masih di kecil dulu kecil dulu dong waktu ST tidurnya pakai kelambu tapi kelambu yang diiket pakai tali gitu bukan kayak gini ini bener-bener keren banget wuuu keren terus dalam taunya ada ada empat ada dua lagi yang kecil-kecil terus di depan apa kamar tidur depan panjang ini ada kita tak bisa duduk disini sambil nonton TV serang ya TV nya juga udah yang baru ya ID yang baru terus ini 42 inch di dalam ini ada laci juga tapi nggak ada isinya sih ini apa ya Oh ini remote box ini guys directory ini untuk channel yang ada disini ada 17 channel internasional sama lokal channel wuuu keren banget jadi kanan kiri ini ada kaca terus kita bisa lihat viewnya yang keren ini tuh seru banget banget ya kalau kita tidur vardanya itu dibuka tapi ya pertama juga sih kalau malam kan enggak kelihatan sawah-sawahnya itu pohon-pohon kelapanya kalau siang ini tidur dibuka itu enak banget jadi kayak tidur di alam terbuka gitu keren ya terus ini di balkon ada sofa lagi dong dan ada dua porsi dan meja juga terus ini ada jumuran sekarang beli mau cobain tempat tidurnya wah ini empuk banget loh beneran ini asli empuk banget enak banget pokoknya terus bantalnya juga aduh enak banget bantalnya lembut banget dong seru banget ya udah hujan dong datang dari arah sana tuh lihat hujannya deres banget ya akhirnya udah sampai sini ya kita nggak bisa jalan-jalan dong kalau udah hujan gini jadi di ubud nih sering banget hujan hujan deres gini enaknya ya diam di kamar aja hujannya lama banget dong dan lihat itu agak banjir gitu tuh kasihan dong staffnya sepatunya basah deh ini yang gak asiknya kalau kerja di vila karena jarak vilanya tuh jauh-jauh jadi kalau hujan ya tadi nih deh outdoor hujan-hujanan harus pakai tayung geret belum deh cek lagi eh maksudnya banjir nah terus ini kelampunya udah dipasang dong jadi nggak ada nyamuk sekarang kita keliling hotel terus kita lihat ke kamar-kamar yang ada di sini terus nanti juga kita mau ke restoran ke pool sama ke gymnya kayaknya sih restorannya ada di sana kita lihat ke sana ini koridornya jalan di sini tuh enak loh jadi kita bisa lihat sawah-sawah di sini oh ya sih kayaknya yang di depan ini restorannya kita udah sampai di restorannya ini ada dua bangunan gitu kita coba lihat di sana tak setelah ini dia kita lihat gymnya agak panas ya harus hidupin nasi dulu dan ada dua alat treadmill lumayan lengkap sih ya ini aku juga barbelnya ada banyak terus nih ada ini juga sama ini terus ada dvd juga tapi nggak ada toggle ya ada dvd dong tuh ada payung ada matras eh timbangan kalau nge-gym disini juga viewnya asik tuh kalau di sana viewnya pohon-pohon bisa lihat sawah juga kalau di sana itu viewnya sawah dan ada jalan juga tuh keren terus kamarnya bi ada di bawah ini ini ada luas dong tempatnya sorry ya lupa notep ini ada oh ini wedding venue gitu sih rasanya terusnya juga kayak buat-buat untuk acara gitu kali ya ada event-event kayak gitu karena di sana di tempat gym itu tadi ada peralatan-peralatan untuk kayak live akustik music live gitu tuh seru ya jadi gymnya itu ada di rooftop dan oh ini wedding chapel sama sama untuk yoga juga seru ya keren banget kalau kalian mau mau uji keberanian nih kalian disini tapi dilarang ini ya bersandaran disini tuh keren coy oh iya itu vilanya dibawah beseran saya takut tuh itu ada oh itu kolamnya kolam di masing-masing vila itu dia kalamnya keren ya sama elemen tapi sini kan ya iyalah terus ini juga ada nih tuh tapi serem coy kalau lewat lihat kalau lewat sini sini tuh keren sakit Hai pesan ya ada palangi salam ikan gitu sih karena ini masih suasana terang jadi kita coba lihat keliling dulu di kawasan vilanya nah ini dia ke kawasan vilanya terus masuk-masing vila tuh ada namanya kayak gini vila gunitir ini masuknya lucu dong ya nih masuknya kayak gini tuh dibawah tuh pintunya terus di atasnya juga bisa jalan-jalan duduk-duduk gitu nih vila sandat enggak bagus lah nih kecaya akses masuk ke vilanya nih disini bisa santai-santai di atasnya ini udah di atas vila dong seru ya di atasnya tuh keren dibawahnya nih ini fullnya nih Nah itu full silangnya full pribadi itu ada paksu ini Nah itu bisa lihat dong di dalam silangnya dari sini itu fullnya tuh itu kamarnya beli yang diponcetkan kamarnya kaboim di sana terus sekarang kita coba lihat kesana ini fila cempakah ini itu pintunya kalau filanya itu 500.000 itu itu fullnya full pribadi nya itu di dalam silangnya bagus ya ini ada jembatan dong karena ini melewatin apa sih melewatin solokan air ini tadi banjir dong tapi sekarang udah surut ya padinya Oh tapi ini udah selesai panen udah habis dipanen dan ini tumbuh lagi dikit-dikit ini apa ya itu burungnya ada di sini Bang hahaha ada orang-orang angkawa seru ya keren ini apa ya kita ada puro-puro nya juga ini buat naket-naketin burungnya pakai batang kelapa itu kayak balik balik punya fila sih harusnya ada kolam itu nggak ada ikannya sih kayaknya ke sana ke sana oh itu kok nggak bisa sih dari sana nggak bisa balik jadi harus ke sini oke sekarang kita lanjut ke pool kita renang dulu seru seru ya jadi kita nginep di hotel tapi ada ada sawah keren poolnya sepi dong karena ini lagi hujan jadi nggak ada yang renang sama sekali sebenernya sebenernya tadi sih pas hujan-hujan tuh renang itu pasti seru banget beli nggak jadi renang dong karena ini masih suasananya masih hujan dan agak dingin terus juga airnya akhirnya tapi itu kotor atau emang lantainya kayak gitu jadi disini juga masih ada restorannya ini suasana malem di restorannya ini suasana malem di restorannya suasananya terang banget karena banyak banget disini lampu dan semuanya pada hidup dan ini suasana di koridor ini di lantai tiga terang banget kan tapi kalau kita lihat ke arah sawah itu udah nggak nampak apa-apa terus ini juga banyak hiasannya ya bagus lagi apa sih ini semuanya oh kayak tali-tali terus dalam itu terus sisi ini suasana di depan kamar terang banget sih jadi nggak takut sih ya kalau stay disini ini asli terang banget sekarang sekarang kita lihat suasana malam di bawah kita lihat dari balkon itu suasana di villa gelap sih ya tapi kalau di lorong menuju ke villa itu nggak ada lampunya jadi jalannya terang cuma kalau dilihat di atas villa itu nggak ada lampunya jadi gelap terus semua di order di sencu tapi pasangannya keripik jadi kalau kalian stay di daerah Ubud itu cari makannya agak susah jadi mau nggak mau ya harus makan di hotel ini suasana di lobi suasana di lobi terang banget dan itu The Pool The Pool ini juga terang sih selamat pagi terus pagi-pagi kita bisa berjemur dong di sini ini karena udah agak kesiangan jadi mataharanya udah udah agaknya ke atas gimana nih semua tahun seru banget kan suasana di hotel kewarasan Ubud ini atau mungkin kalian ada opini atau pertanyaan tentang hotel ini kalian bisa comment di kolom komentar ya dan untuk harganya kalian bisa search di google karena read hotelnya beda-beda untuk masing-masing blocking engine jadi di beli gak cantumin harganya sekian dulu video dari Blikasap kali ini terima kasih buat semuanya yang udah nonton video ini ya sampai jumpa like videonya dan subscribe youtube channel Blikasap ya jangan lupa aktifkan loncengnya juga terima kasih terima kasih